Halo teman-teman, halo semuanya kita ketemu lagi teman-teman di Rayudi Channel semoga teman-teman diberikan selalu kesehatan dilancarkan segala aktivitasnya dimudahkan segala rezekinya amin teman-teman video kali ini seperti biasanya saya akan berbagi sedikit tutorial ya nah mobil ini adalah mobil Nissan Latio ya teman-teman mesinnya dengan Grand Devina ini mirip-mirip ya masalahnya mobil ini pincang ya teman-teman mesinnya sudah mesinnya pincang engine mountingnya juga pecah ini coba lihat ya seperti ini nah teman-teman udah bisa lihat sendiri ya jadi seperti itu ya teman-teman masalahnya nah jadi disini langsung saja saya bongkar-bongkar teman-teman kita bongkar-bongkar nah biasanya kalau mesinnya pincang begini ya biasanya itu ya secara umum itu masalahnya ada di sistem pengapian dan paling umumnya lagi itu rata-rata masalahnya pada coil ya teman-teman entah coilnya itu dia bocor di dalam atau memang mati coilnya nah biasanya satu kadang dua ya teman-teman yang mati itu atau mungkin yang lain juga lemah bisa nah jadi disini langsung saya bongkar saja teman-teman dan nanti sebentar kita akan lihat ya kira-kira benar enggak ini ada masalah pada sistem pengapian nanti untuk kita mengerjakan kalau teman-teman ingin mengerjakan di rumah sendiri tanpa ada alat scanner dan lain-lain enggak apa-apa ya teman-teman yang penting sebelum memulainya jangan lupa melepas satu kabel aki nah disini teman-teman kita buka-bukain dulu saja ya ini coil nomor satu nah kita nanti lihat nomor dua tiga dan empat dan nanti kita juga akan lihat pada busi ya teman-teman ya jadi busi ini gimana nih ujungnya busi ini ya apakah dia basah lembab atau kering ya harusnya kering agak putih ya teman-teman tapi kalau sudah mulai lembab apalagi agak basah nah itu ada besar kemungkinan memang di misalnya silinder nomor satu tidak memercihkan api nah itu biasanya memang karena masalah pada coil nanti kita akan lihat ya teman-teman ya jadi ini saya bongkar dulu saja nah teman-teman yang berkunjung ke sini yang menonton video ini jangan lupa ya teman-teman ya saya minta tolong teman-teman untuk dukung rayu di channel ya subscribe teman-teman karena kan subscribe itu gratis ya teman-teman dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih mudah-mudahan video ini sedikit memberikan pengetahuan buat teman-teman yang masih awam barangkali ya pemilik mobil ya sedikit-sedikit kita saling berbagi ilmu ya teman-teman ya jadi kalau teman-teman nanti menonton di video ini misalnya tidak dapat jawabannya teman-teman juga bisa berkunjung ke channel youtube otomotif yang lain intinya kita saling berbagi teman-teman oke ya jadi kita disini melihat ya teman-teman ya kondisi kondisi kuilnya kita cek 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 ya kita cek semuanya kadang tuh suka kelihatan pecah nah kalau ada pecah itu maksudnya bocor ya apinya teman-teman itu juga bisa membuat mesin itu pincang jadi satu silinder itu tidak bekerja gitu teman-teman entah nomor 1 nomor 2 nomor 3 ya oke sekarang kita lepas businya teman-teman coba kita cek ya ini kunci businya pakai kunci 14 teman-teman kalau mau buka masih belum begitu paham jangan lupa diperhatikan ya tahapan saat membukanya supaya nanti gak keliru waktu masangnya lagi nah teman-teman perhatikan ini ya ini busi nomor 1 nah ini saya curiga nih teman-teman ujungnya coba lihat ya nah ujungnya ini basah lembab coba kita lihat 2, 3, dan 4 teman-teman nah busi kedua ini beda teman-teman coba perhatikan busi yang nomor 2 beda dengan busi nomor 1 lihat ujungnya itu nah yang nomor 2 ini secara fisik terlihat lancar pengapiannya teman-teman sedangkan busi nomor 1 itu lembab artinya ada bensin tapi tidak ada percikan api ya nah tinggal kita coba lihat yang ketiga dan keempat nah nomor 3 juga sama seperti nomor 2 ya teman-teman nah itu terlihatnya bagus ya tidak ada lembab coba sekarang kita cek yang nomor 4 bagaimana 4 nah 4 juga bagus teman-teman ya 2, 3, 4 itu ujungnya tidak ada masalah kelihatannya nah teman-teman jadi ini kalau kita dilihat dari secara fisik aja ya saya bisa pastikan ini untuk silinder nomor 1 atau busi nomor 1 ini tidak memercikan api nah coba perhatikan perbedaannya teman-teman ya nah jadi itu nampak kelihatan jelas dari ujung businya itu yang lembab sedangkan untuk busi nomor 2 3 dan 4 itu bagus teman-teman ujungnya tidak ada lembab ya jadi putih dan kering gitu ya teman-teman nah jadi saya disini ambil kesimpulan bahwa besar kemungkinan ini masalahnya pada kuil yang sudah mati teman-teman nah buat teman-teman juga jangan lupa sekalian teman-teman periksa ya takutnya juga itu kan ada yang pecah ya untuk kuilnya itu di cek karena kalau itu pecah atau retak dan lain-lain itu bisa mengakibatkan ada kebocoran api jadi mesin juga bisa pinjang teman-teman oke jadi ini kesimpulan saya tanpa alat disini ya teman-teman ya hanya pakai feeling montir aja jadi kita akan banjakan kuilnya dulu teman-teman ya kita akan belikan yang baru nah ini ya teman-teman ya ini saya sudah belikan kuil yang baru nah sedikit informasi juga buat teman-teman ya jadi untuk kuilnya ini untuk Nissan Latio ini ya ini sama dengan Nissan Grand Livina yang 1800 kalau yang 1500 itu lebih pendek teman-teman ya tapi kalau yang 1800 ini sama ya ini persis sama teman-teman dan ini harganya di angka 350 ya sampai 400 ribu lah itu tergantung daerah teman-teman juga dimana teman-teman tinggal ya di kota mana gitu teman-teman kurang lebih segitu harganya dan yang nomor 1 ini ya yang saya ganti ini tanpa alat teman-teman jadi sekali lagi hanya pakai feeling montir saja teman-teman ya karena emang sudah kelihatan nomor 1 itu dari busis sudah kelihatan itu beda sendiri teman-teman nah ini ya nah jadi pakai Nissan Grand Livina 1800 kalau 15 dia lebih pendek oke sekarang saya pasang teman-teman ya oke teman-teman ya ini sudah terpasang kuil yang baru teman-teman bisa lihat ya ini yang baru ada di saya tempatkan di posisi nomor 1 teman-teman oke mantap teman-teman ya oke sekalian ini teman-teman karena memang mumpung lagi dibongkar nih mobil ya kan sekalian total bodinya kita semprot-semprotin deh tuh ya bisa pakai karburator cleaner kita semprot-semprotin ya teman-teman jadi mumpung lagi dibongkar sekalian aja kita kerjakan ini coba lihat ya ini bisa dibikin kopi hitam kopi hitam coba lihat itu kotoran ya jialah mantep ini teman-teman ya nah jangan lupa nih kadang-kadang kalau habis copot soket total body gini ya kalau untuk Nissan tuh kadang gak suka naik turun ya jadi masih reset manual teman-teman nanti lihat di youtube yang lain tuh ada cara reset manualnya teman-teman ya nah jadi disini memang mobil ini pinjang hanya disebabkan karena pengapian saja teman-teman ya ini umum sih terjadi ya jarang kalau untuk kerusakan yang lain tuh jarang nah teman-teman mungkin kalau nanti lagi kerja-kerja begini ya atau mungkin mobil lagi dibengkel kalau memang businya juga udah gak bagus ganti aja businya sekalian teman-teman ya terus bilang montir untuk tolong disemprotin juga turtle body nya sekalian lah dikerjain gitu teman-teman ya nah teman-teman oke ya jadi demikian teman-teman video saya kali ini mobilnya sudah kembali normal dan stabil ya hanya ganti kuil saja dan beberapa bagian lain sekalian kita tune up jadi sini PR nya saya tinggal nanti untuk berkasih tau ya menginformasikan kepada pemilik mobil untuk sekalian nanti engine mounting nya kita ganti sekalian teman-teman karena kan tadi sudah lihat ya itu pecah teman-teman oke teman-teman demikian aja dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya kali ini semoga teman-teman mendapat lagi tambahan pengetahuan ya terutama buat teman-teman yang masih pemula jangan lupa teman-teman untuk subscribe radio channel like dan di share video ini dan semoga kita selalu sehat ya teman-teman dan nanti kita ketemu lagi di video berikutnya di rayu di channel salam otomotif salam sukses god bless teman-teman bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati